Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pada kesempatan hari ini Saya akan mempresentasikan tentang kesenian lokal Yang ada di Sulawesi Utara Yaitu tentang musik biya Nah musik biya ini ada di suku Minahasa Nah pada suku Minahasa sendiri musik biya ini Hanya terdapat di salah satu desa di Kabupaten Minahasa Utara Yaitu di Desa Batu Nah Desa Batu ini terdapat di Likupang Selatan Alat musik tradisional lainnya seperti kolintang Atau musik bambu yang berkembang di semua daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tapi musik biya ini hanya ada di Desa Batu Nah menariknya musik biya ini terbuat dari kerang Atau rumah keong Jadi biya itu bahasa dari kita Bahasa dari Sulawesi Utara Tapi bahasa Indonesia nya adalah rumah keong atau kerang Pada awalnya sekitar tahun 1941 Seorang penduduk desa di Minahasa Utara Menjadikan kerang atau keong ini sebagai saran komunikasi Untuk mengajak masyarakat berkumpul dan melakukan kegiatan Seperti mapalus Mapalus ini adalah satu sistem yang ada di desa Bukan hanya di Desa Batu tapi ada di Sulawesi Utara juga Jadi itu tentang kerja bakti atau berkotong royong bersama masyarakat Nah yang sangat menarik dari desa ini penduduknya rata-rata berlatar belakang petani Akan tetapi di Desa Batu ini memiliki alat musik yang diketahui bersama Bahan-bahannya itu terbuat dari keong Berarti bahannya itu diambil dari pesisir pantai Sering berkembangan zaman musik ini dijadikan salah satu kesenian lokal di Desa Batu Nah Desa Batu adalah salah satu desa yang memiliki musik biya ini Sehingga di Desa Batu ini sangat terkenal masyarakat Khususnya masyarakat di Sulawesi Utara Jadi musik ini hanya ada di Desa Batu ini Nah instrumen musik biya ini dimainkan kapan saja Seperti dalam acara penyebutan tamu dan acara adat Serta pegelaran atau pameran seni musik tradisional Selain itu musik instrumen biya ini Sering digunakan dalam ajang festival musik tradisional di daerah Sulawesi Utara Bahkan pada tahun 2010 Masyarakat Desa Batu mendapatkan penghargaan rekor dunia dan rekor muri Memainkan alat musik ini Jadi ada sekitaran 300-400 pemain musik biya ini Musik biya adalah salah satu kesenian lokal Yang hampir punah Karena bahan utamanya dari alat ini adalah Keong tadi atau kerang tadi Tapi di setiap kerang itu ada nama-namanya Yaitu biya tandu, biya bintuang, dan biya susu Semakin langkah biya-biya ini ditemukan Karena ya perusahaan ekologi yang mengajurkan habitat dari hewan ini Itu pun masih ditambah dengan rumitnya pembuatan Untuk menjadikan sebagai kelompok alat musik yang dibutuhkan Nah musik biya ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1938 Di zaman penjajahan Jepang ya Jadi seperti yang saya katakan tadi Alat musik ini dijadikan sebagai tanda Tanda bagi masyarakat ketika ada penjajah datang Ini menjadi satu petanda bahwa Oh ada bahaya Jadi segera berkumpul di satu tempat untuk berlindung gitu Jadi di zaman itu Musik ini dijadikan sarana komunikasi Sebagai tanda bahwa ada bahaya Tapi seiring berkembangan zaman Dijadikan sarana hiburan Dan ya banyak hal Banyak hal bukan hanya di sarana Untuk hiburan masyarakat Tapi jadikan sarana komunikasi juga Sampai saat ini masih dijadikan sarana komunikasi Nah alat musik ini dikembangkan oleh Pak Yefta Rarek Rumimpuno Nah ini jadi sudah almarhum Beliau dulu dari tahun 1940-an Yang menciptakan musik ini Kemudian diturunkan ke anak cucunya Sampai saat ini berkembang menjadi Musik kesenian di desa batu itu Dan sampai saat ini terkenal di Sulawesi Utara Baik Sekian dulu presentasi saya Tentang musik biak Semoga bermanfaat Jika ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati